Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang green screen. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah menjawab pertanyaan tentang berapa meter kain green screen yang diperlukan untuk membuat video perekaman yang memuat seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Nah, video yang selanjutnya adalah peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat perekaman video yang dapat memuat seluruh tubuh. Nah, saya akan jawab dan kita akan lihat ya. Kain green screen yang diperlukan untuk membuat video perekaman yang dapat memuat seluruh tubuh kira-kira minimal diperlukan 3x3 meter. Nah, inilah yang saya buat contohnya. Saya, cara mudahnya adalah saya membeli kain spandron yang ukuran lebarnya itu 1,6 meter atau 160 cm dan saya membeli panjangnya 6 meter. Lalu 6 meter itu saya bagi 2 dan saya jadi buat seperti ini ya. Jadi ini dari sini sampai sini itu 160 cm dari sini sampai sini 160 cm lalu saya sambungkan seperti ini. Dan ini karena saya pakai karpet jadi saya pakai ini ya, jarum pentul ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tembok biasa mau pakai perekat atau mau pakai plakban atau mungkin yang seperti ini yang pernah saya buat video ulasannya juga bisa. Tapi minimal untuk seluruh tubuh yang hasilnya kira-kira seperti ini ya yang sempat saya buat itu pakai minimal 3x3. Nah kalau teman-teman misalnya cuma cover lagu pakai gitar, duduk nah mungkin nggak sampai 3x3 ya. Karena kan cuma duduk ya paling cuma perlu lebarnya itu 3 ya atasnya mungkin 2 atau 2,5 ya. Karena kan nggak sampai berdiri. Tapi kalau teman-teman berdiri atau buat video-video seperti joget-joget kayak di TikTok ya. Itu minimal 3x3 ini. Nah kalau misalnya teman-teman mau buat cerita atau apa nah berarti itu harus lebih tinggi lagi dan lebih lebar lagi ya. Karena apa? Ini dia contohnya ya. Mengapa sih perlu minimal 3x3? Karena ini seperti yang handphone yang saya gunakan ini dia itu pas banget ya dari atas ini sampai ke bawah ini. Nah kalau misalnya kita kurang dari 3 meter maka yang terjadi akan terpotong ya. Nah ini karena kebetulan saya tingginya sekitar 170 cm. Nah ini bisa lumayan nih bisa masuk semua. Dari kaki sampai kepala masih ada sisa sedikit. Nah bagi teman-teman mungkin kalau mungkin cuma duduk nah kita paling cuma perlu sekitar 2 meteran lah ya. Kan gak perlu sampai bawah dan gak perlu sampai atas. Nah demikianlah video jawaban dari saya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya berapa meter sih yang diperlukan untuk membuat video dalam posisi berdiri itu minimal 3x3 meter. Nah cara gampangnya seperti saya tadi belilah kain spunbon yang lebarnya 160 dikalikan 6 meter. Nanti dibagi 2 seperti saya ini sudah cukup untuk membuat video yang memuat seluruh tubuh dalam posisi berdiri. Kalau teman-teman mungkin dalam posisi duduk ya tidak sampai 3 meter ya atasnya. Jadi contohnya itu seperti video ini. Nah semoga jawaban ini memberikan inspirasi bagi teman-teman dan tetap semangat dalam membuat video berkonten kreator. Dadah semuanya! Dadah semuanya! Dadah semuanya! Dadah semuanya!